Gubernur Papua Lukas NMB disebut juga memiliki tambang emas di Kabupaten Tolikara, Papua Namun perizinan tambang emas pun baru diurus Jika sudah selesai izin tersebut akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Hal tersebut disampaikan oleh pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Renning Pihaknya menyebut tambang emas itu terdapat di kampung halaman Lukas NMB, tepatnya di Mamit Tolikara Tambang tersebut dikelola secara tradisional oleh rakyat Papua Roy menyebut hingga saat ini pengurusan izin tambang emas tersebut sedang diurus Saat selesai dokumen izin tambang itu akan diserahkan ke KPK Sementara sebelumnya pengacara lain Lukas NMB, Olysius Renwarin, membongkar kliennya sering bermain judi di Singapura Bahkan Olysius Renwarin menyebut Lukas NMB bermain judi untuk melepas penat Lukas NMB menganggap bermain judi seperti orang yang sedang bermain game Sehingga hal tersebut sering dilakukan saat Lukas NMB berlibur ke negeri singa Namun kini KPK telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus korupsi Pasalnya Lukas NMB telah mengorupsi proyek pembangunan infrastruktur senilai 1 miliar rupiah Tak hanya itu PPATK juga menemukan 12 transaksi tak wajar dari rekening Gubernur Papua itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!